Harga telur ayam di pasar Grogolan dan Sorogenen, Kota Pekalongan terpantau Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini dirasakan sejak tiga pekan terakhir. Penyebab kenaikan harga diduga karena adanya permintaan telur di tingkat peternak yang cukup tinggi oleh para agen penyalur bantuan sosial program Keluarga Harapan. Sehingga harga telur yang awalnya Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp29.000 per kilogram. Kondisi ini tentu dikeluhkan masyarakat terutama pedagang telur eceran dan kuliner karena dampak kenaikan harga telur membuat omset penjualan turun hingga 40 persen. Pembelinya berkurang atau masih sama? Berkurang. Berkurang berapa persen kira-kira? Ya. Tapinya berapa? Jadi berapa? Kurang, mas. 40 persen menurut saya, mbak. Kurang, kurang, kurang. Soalnya penyebab kan bantuan. Sejak kapan sih ini naiknya? Minggu-minggu kemarin. Sekitar seminggunan? Dua mingguan. Dua minggu. Sembilan. Tadinya? Tadinya 23, 25. Per kilogramnya gitu ya? Sejak kapan, mbak? Sejak ada PKH. Meski harga telur ayam naik cukup tinggi, namun pasokan telur di pasaran terpantau normal. Ari Himawan, Kompas TV, Bekalongan, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah.